Oke guys, sekarang lagi ada di Lahan pertanian guys Pada pagi ini Saya lagi jalan-jalan melihat Tanaman sahabat tani kita guys Yang agak unik karena Ini guys Lumayan lebar Ini Tanam di musim Kemaru panjang guys Triknya Seperti ini Ini trik baru guys Jadi Dikasih kerudung Jadi ibaratnya ini payung alami guys Selain untuk payung Nanti ini tidak dibuang Jadi untuk pupuk guys Ini dikasih daun akasia Seperti ini guys Ini di dalamnya ini ada Tanamannya yaitu Kita lihat guys apa tanamannya Sahabat tani kita ini Oh tomat guys Tomat di dalam ini Nah luar biasa tomatnya seker guys Di dalam Nah inilah Penemuan baru Kalau tidak mau Kalau tidak mau repot-repot Nyiram pagi siang sore guys Ini cukup sekali Tetapi harus di Seperti ini guys Dikasih Kalau disini ini Daun akasia banyak guys Jadi pakai daun akasia saja Luar biasa guys Inilah penemuan baru Kita tanya sama Sahabat tani Di sana guys Di lebar sana guys Lumayan ini tomat semua Sampai belakang Tapi tanamannya Tidak sama Ada yang sudah Beumur sebulan Ada yang sudah berbunga Jadi ini sistemnya Sepertinya ini Ada yang panen Ada yang nanam Seperti itu guys Nah ini Ini hasilnya guys Dengan Dipakai Dipakai payung Atau Pelindung panas guys Pada musim kemarau ini Nah seperti ini Tomatnya Jadi seger guys Tidak layu Karena ini lagi Kemarau Panjang Nah kita tanya Sama Pak Lik sana guys Ini resepnya Memang pengalaman Dari Jawa Nah itu Beliau lagi Nyantai Habis sarapan Pak Lik ini guys Sarapan mau nyemprot Ini mau nyemprot Lik ya Itu Tomat yang sedang bunga Jadi tanamannya Situ yang sudah Mulai bunga Pak Lik ini Namanya siapa ya Yang dulu Pak Kastro Pak Kastro Dari Jawa Tengah Lik ya Dari Jawa Tengah Tegal Tegal Sudah berapa tahun Lik tani sini Kalau disini Sudah hampir Lima tahun Jalan Khusus tani Disini saja Kalau dulunya Kerja apa nih Kalau dulunya Kalau di Jawa itu Tani juga Tani juga Merantun sini Tani Cuma Kalau di Jawa itu Manemnya kobis Pak Oh Di jara mana Itu Pak Lik Semen Di daerah Tegal Kabupaten Tegal Kecamatan Bumi Jawa Kelurahan Batu Mirah Desanya Metip Oh Jadi di pegunungan ini Pegunungan Oh Pantesan tanam kobis Lik ya Osana Jadi Perbedaannya apa Wale Dari Di sana Di Tegal Di Tegal Di pegunungan Bertani Sama bertani Di sini apa Bedanya Kalau di sini Bedanya Ada musim kemarau Yang Nggak panjang Kalau di Jawa itu Kalau musim kemarau Panjang banget Kalau musim Hujan Lebak banget Ya panjang Kalau di sini Jarang hujan Banyak Musim kemarau Jadi kalau di tanaman Cepat Cepat subur Cepat subur sini Luar biasa Jadi Kalau di sini Perbedaannya Kemaruhnya pendek Pendek Tapi Walaupun kemarau Tetap ada hujan Dikit-dikit Kalau di Jawa Kemaruhnya panjang banget Kadang-kadang Kalau cepat-cepatnya Itu satu bulan Wow Kalau Kalau lama Hampir tiga bulan Nggak bisa nanem Nggak bisa nanem ya Tanahnya itu lembut Jadi kan Jadi Itu Jadi debu Jadi debu ya Tanahnya Nah ini Terus ini Resepnya ini Pak Lek Kok tahu Pakai daun akasia Nah bagus Apa itu Benihnya bisa Seger-seger Bisa hijau-hijau Ini dari mana ini Dari pengalaman mana ini Ini pengalaman ini Dari saya sendiri Pak Iya Pengalaman saya sendiri itu Ini kalau dipakai Dudung ini Tanahnya basah Nggak cepat kering Tapi tanamnya Tapi tanamnya Pasti seger Kalau nyiram Jarang nyiram Jadi penemuannya Pas malam hari Mau tidur Mikir-mikir ya Luar biasa Pakai soal ini Soalnya yang Yang sudah itu Yang kemarin Saya nanam Pakai gedungnya Pakai ini Pak Apa Ini Aku akan Sini Ya Tempoh hari Pakai ini Pak Kalau daunnya Nempel disini Penama terhari Itu kering Jadi Jadi Pohonnya Ikut kering Ikut kering Ya karena Kena panas Itu ya Sekarang dirubah Pakai Pakai ini kan Dapat Apa Dapat angin Iya Kalau Ada Malam itu Dapat Embun Dapat embun Bisa jadi pupuk Juga daunnya Oke Luar biasa nih Pemikirannya nih guys Nah ini Mungkin sahabat tani Bisa mencontoh Dengan Pak Leni guys Nah Ini Dulu Ini pakai Botol aqua Guys saya tahu Ternyata ada Kelemahnya Sekarang diganti Pelindungnya Jadi dari Daun-daunnya Kalau memang Tidak ada daun akasia Bisa juga Daun yang lain guys Yang penting Seperti ini Jadi tanamannya Bagus-bagus guys Seperti ini Nah Luar biasa guys Ini Ini penemuan baru Jadi Hemat Jadi pupuk Dan Ini Tidak beli guys Tinggal mencari saja Disini Nah Contohnya Seperti ini guys Terus ini Ini mau apa nih Kerja apa Ini kerja Nyemprot Mau nyemprot ya Mau nyemprot Tempatnya situ Nah ini tanamannya Jadi selain Baru nanam Juga sudah mau buah Mau buah Lu sebelah itu lain Itu timun Timun sampean juga Wow Tanamannya ada Yang sudah panen hari ini guys Timunnya sebelah sono Nah kita bahas yang ini guys Nah ini Saba tani Dimana berada Mungkin mau mencontoh Seperti ini Silahkan Dicoba Apabila Berhasil Bagus Bisa dilanjutkan Tapi kalau kita Lihat kenyataan guys Memang bagus Jadi alasannya Kalau malam bisa Kena embun Siang tidak panas Akhirnya Tumbuhan bisa Sempurna guys Itu yang sudah dibuka Oh yang sudah dibuka Sebelah sono Iya itu Kalau sudah tinggi Pak Jadi kuat Kalau ada panas Mau layu Sudah kuat ya Sudah kuat Nah ini guys Ternyata Ini yang sudah Kuat guys Dibuka Sampalik guys Daunnya disingkirkan Di Tempat jalan ini guys Nah inilah Cara Mengaplikasikan Pelindung Tanaman yang masih Ketil Pada musim Kemarau Ternyata Sangat berhasil Ini guys Jadi tanaman Tidak ada yang Kelihatan Menguning Mengicu semua Guys Nah ini Saya lihatkan Nah ini Wah Luar biasa Guys ini Nah ini Saya lihat Sampai sana Ini Banyak ini guys Tidak Sedikit Kira-kira Berapa Batang nih Balik Ini Kalau yang Ini 2000 2000 2000 2000 Kelihatannya sedikit Kira-kira nanti Kalau biasa subur tuh Satu batang Adalah Dua kilo Isinya Kalau habis Satu batang Itu Kalau habis Buahnya Hampir 4 kilo Satu Satu batang Hampir 4 kilo Wah luar biasa Berarti bisa 4 ton Nanti ya perkiraan Ya minimal 3 ton dapat Luar biasa guys Tanah disini Sangat subur Jadi Dulunya pasir Cuman ini Diolah Dengan Macam-macam Bubuk organik Selama-lama Jadi tanah Yang sangat bagus Disini Jadi Seperti ini guys Sayang Sudah mulai Bunga Ini umur berapa Ini Umur Kurang lebih 40 hari 40 hari 40 hari Sudah mau Ini guys Tinggal Kira-kira Buahnya Satu bulan Sudah Enggak sampai Enggak sampai Enggak sampai 20 hari 25 Sudah ambil Sudah metik Luar biasa guys Kalau ini ada Berapa ratus Ini balik Ini cuma sedikit Cuma seribu Seribuan Seribu itu Tidak kelihatan Kamu sana itu seribu Kalau ini 4 kilo Sudah Berapa guys Luar biasa Tanemannya guys Oke Video sampai Sini Sampai Jumpa lagi Di lain Kesempatan Terima kasih